Sepekan terakhir, wilayah pesisir Bima dan kota Bima diterjang banjir pesisir atau ROP. ROP terlihat mencapai puncaknya pada Selasa 14 Juni dan mulai menggenangi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan rumah warga yang ada di Kelurahan Tanjung, Kota Bima. Di bandara, penerbangan juga tertunda hingga lebih dari 2 jam akibat bagian Sky Air Runway digenangi air laut. Baik, terima kasih Rekan Mei. Riberos dapat saya laporkan dari Kota Bima. Saat ini di Bima beberapa hari terakhir dilanda banjir pesisir atau ROP. Kali ini ROP sesuai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG, tinggi air dalam banjir pesisir ini lebih tinggi dibanding ROP sebelumnya. Di mana bahkan untuk kali ini merendam kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan juga sejumlah pemukiman warga yang ada di sekitar pesisir wilayah Kota Bima. Untuk di bandara sendiri dapat saya laporkan Mei, mulai dari kemarin hingga tadi, terminal hingga bagian runway Bandara Sultan Muhammad Salahuddin digenangi air laut dengan ketinggian bervariasi di sekitar terminal penupang, itu ketinggian air mencapai lut orang dewasa sekitar 40 hingga 50 cm. Kemudian di landasan pacu atau tepatnya di Air Sky Runway, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima juga terlihat ada genangan air laut, sehingga membuat pilot dari pesawat memutuskan tidak melakukan penerbangan atau tidak ada penerbangan. Dan menurut dari kepala atau otoritas Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Ikadek Sastrawan mengatakan ada penundaan penerbangan setelah diketahui ada genangan air pada runway penerbangan. Dan untuk penundaan penerbangan ini disampaikan tadi sekitar 1 hingga 2 jam yang diperkirakan itu banjir mulai surut pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu untuk wilayah Kota Bima di sepanjang pesisir seperti yang ada di RTM 14, Kelurahan Tanjung, Kejabatan Rasanae Barat, Kota Bima, mulai dari dermaga pelabuhan Bima hingga sepanjang pemukiman warga juga terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Banjir Rop yang melanda dan memasuki rumah warga di sepanjang pesisir atau pelabuhan Bima ini juga terjadi sejak kemarin pagi sekitar pukul 10.00 waktu dari Cetengah dan baru surut ketika 1 jam kemudian. Diperkirakan Rop ini masih berlanjut hingga beberapa pikiran hari ke depan dan namun diperkirakan mulai berkurang ketinggiannya karena diperkirakan tadi adalah puncak dari ketinggian Rop. Demikian, Ming. Terima kasih, Atina, atas laporan Anda dan Tribunars. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bandara Sultan Muhammad Salahuddin berikut tayangannya untuk Anda. Berapa hari ini banjir Rop yang melanda di bandara? Ini kurang lebih sekitar seminggu, Mas, ya. Ya, kurang lebih sekitar seminggu. Jadi memang kalau posisinya ini kan memang faktor alam. Jadi kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Jadi untuk penumpang itu kita sudah sediakan bus juga. Kasih kita sebus sama jembatan untuk nyebrang dari terminal ke dalam busnya. Seperti itu. Yang parah itu kemarin, Mas. Jadi kemarin itu sempat di landas pacu itu ada tiga titik. Jadi untuk yang sekarang tidak begitu banyak. Tapi kita sudah menotemkan nanti sampai sekitar jam 2. Jadi tadi juga pilotnya sempat inspeksi ke dalam. Dan dari pilotnya kita berani untuk berangkat. Jadi dampaknya itu karena banjir Rop ya. Sampai membatalkan jadwal ini keberangkatan. Batal atau delay? Oh, delay. Oh, delay. Baru sekarang? Baru hari ini. Delaynya ada berapa lama? Ini sekitar 2 jam. 2 jam saja. Nanti kalau di sana sudah turun ya nanti bisa langsung keluar pesawatnya. Jadi kita tetep antel, Mas. Itu sekitar jam berapa nanti, Pak? Perkiraan dari ramalan BMK, Mas, itu sekitar jam 1. Sekitar jam 1. Jadi nanti kalau memang banjir Ropnya ini sudah turun jam 1, Kaptennya berani ya bisa langsung keluar tanpa harus menunggu jam 2. Ini hari ini saja yang delay. Yang kemarin itu sampai menunggu sampai? Nggak, nggak, normal. Normal kan, normal. Sampai landasan pacu, Pak, ya? Nggak. Jadi gini, Mas. Jadi cuma di pinggirnya saja sih. Oh, pinggir. Ya, pinggir-pinggirnya saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.